Pemirsa Partai Amanat Nasional, PAN menggelar Pesta Anak Nongkrong di Semarang, Jawa Tengah. Ajang ini salah satu kiat PAN untuk geliatkan UMKM di Indonesia serta mendulang suara milenial di Semarang. Pesta Anak Nongkrong ini digelar di Gris, Pedurungan, Semarang 6-8 Oktober 2023. PAN berkolaborasi dengan Jeklot menggelar pentas musik, bazar, dan Jeklot. PAN menyediakan 60 stand clothing dan 30 stand kuliner gratis untuk para UMKM di Semarang dan sekitarnya. Selain itu, ada panggung hiburan yang menghadirkan musisi serta artis ibu kota yang disukai kaum milenial. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menghadiri acara PAN X Jeklot dan disambut antusiasnya warga dan pengunjung yang hadir. Zulhas mengatakan dalam kegiatan ini PAN ingin mewadahi para UMKM untuk bertemu langsung dengan pembeli? Ini adalah salah satu kiat PAN dilihatkan UMKM di Indonesia. Membantu UMKM agar bisa dikasih sarana untuk mempertemukan antara produsen dan konsumen. Gratis, juga dimediakan, diklankan agar nanti konsumen bisa datang berapa-apa di sini. Pendidikan kita membantu UMKM kita agar menjadi tuan di dunia sendiri. Salah satu pemilik stand clothing, Arjun, merasa senang dengan adanya kegiatan ini. Menurutnya, ini sangat membantu UMKM. Sangat menguntungkan buat e-commerce kayak kita yang baru-baru ini nyoba eksplor pengalaman buat jualan. Ini free, ini semua free dari Jeklot XPAN. Jadi, semua yang ada di sini itu dikelola langsung sama Jeklot. Jadi, semua sama Joklot, sama PAN bisa menaikin UMKM lokal. Sumarang menjadi putaran pertama di Pesta Anak Nongkrong atau PAN dengan Jeklot. Kegiatan ini diharap bisa menumbuhkan UMKM yang ada karena sudah disediakan boot gratis. PAN konsisten dalam membantu UMKM dan akan menciptakan lapangan kerja di masa depan. Sesuai dengan tagline PAN Bantu Rakyat, PAN ingin memfasilitasi para UMKM di saat situasi ekonomi yang melambat di era gempuran media-media online dan barang-barang impor yang ada di Indonesia. Setelah Semarang, rencananya akan digelar kegiatan serupa di Jawa Barat, Jawa Timur, serta Makassar dan daerah lainnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim TV One mengabarkan.